Halo, selamat pagi di Darius Kumparan, aku Wika. Hari ini kita bakal jalan-jalan, tapi jalan-jalannya bakalan beda nih. Penasaran? Yuk ikut aku ya. Yeay, sekarang aku dari Semarang, dan yuk ikutin ceritanya ya. Hai, sekarang aku di Kedai Semarangker, yaitu markasnya Komitas Semarangker. Komitas Semarangker sendiri adalah komunitas yang banyak bergerak di dunia-dunia yang mungkin mistis dan juga gaib. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan salah satunya adalah Mas Bang. Dia ada satu pendirinya, dan yuk kita ikut masuk ke dalam untuk tahu ceritanya. Sampai jumpa kepada Darius Kumparan. Nanti malam kami akan ajak Anda semua untuk jelajah. Memecah mitos menguak misteri di salah satu tempat yang terkenal di Indonesia, karena itu masuk dari satu dari tujuh titik terangker yang ada di Indonesia. Sejuta mitos ada di situ. Bermitos penampakan kundilanak, sendiru bolong, pocong, geduo, mitosnya itu semua. Anda bisa cek. Mengenai. Jangan lupa. selamat menikmati kita lagi di kedai semarangker lagi sekarang kita mau siap-siap pergi ke tempat kita mau jelajah yaitu ke Bukit Gombel ke X Hotel Skycarver takut gak? rasanya apa? excited, tapi deg-degan juga sekarang kita ada di Bukit Gombel di X Hotel Skycarver tempat jelajah kita malam ini udah gelap nih ya kita lanjutin lagi setelah ini ya sekarang jam 11.06 11.06 mana nih? 11.06 jadi udah cukup malam ya ngeri deg-degan hari ini anak-anak baiknya kita doa bersama-sama untuk keselamatan kita semoga Allah beribu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu masih kita sedang berhadapan dengan makhluk yang bisa melihat kita tetapi kita tidak bisa melihat mereka lebih smart and wise kita fun saja horror can be fun ada ritual disini, ada menyan ada bekas-bekas bumi jadi kita lagi di salah satu tempat yang mitosnya mitosnya banyak tadi kita mau ada sajen juga ternyata disini dipakai juga untuk ritual-ritual, untuk nyari angka nyari wangsit tapi kita bisa lihat ada sajennya juga hmm semakin menarik kita lanjutin lagi ya momo momo mas bilang mitosnya di kolam ini, ini namanya bekas kolam renangnya bekas Sky Garden jadi ex hotel Sky Garden Bukit Gombel disini terkenal dengan mitos sarangnya Wewe Gombel disini pusatnya Kerajaan Jen disini bermitos kerajaan Siluman kerajaannya Gendruwo sama Wewe Gombel yang menikah disini, mitosnya disini bermitos siapa yang berani memasuki disini akan diserang saat ini kita sudah di dalamnya kita sudah memasukinya Rauh 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 kita sedang bermain di kolam renang ex hotel Sky Garden dimana mitosnya sarang Wewe Gombel kerajaan 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 disini ini kerajaan apa ini? dan periksa di dalamnya ditemukan ini kenapa Damon? Setelah tadi kita menjelajah ke salah satu titik terangker di Hotel Sky Garden ini tadi kita ke kolam, sekarang kita ada di ruang hiburan Tadi yang dipakai sebagai ruang bay mungkin ya, ruangannya luas dan ini juga menjadi salah satu titik angker yang ada di Hotel Sky Garden Oke, jadi perjalanan kita malam ini di tour ini sudah selesai, kita sudah kembali ke titik awal Tadi kita sudah jalan ke beberapa titik ya, ada villa, ada kolam renang, ada lorong, ada tempat hiburan dan memang itu adalah beberapa titik angker yang mitosnya memang menjadi titik pusat dari dunia-dunia gaib di luar kita Nah sekarang perjalanan kita sudah selesai 2 jam totalnya, dari jam 11 sampai sekarang sudah pukul 1.10 Yang jelas tour ini mengajarkan kita sebenarnya pengen bilang loh kalau ada dunia di luar kita Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melalui tour ini bisa belajar untuk merasakan, menghormati dan mungkin sedikit banyak memahami sebenarnya ada apa sih di luar kita So, readers kumparan, be smart and wise Bisa marah kan? Oh, kumparan, kumparan Readers kumparan, jangan lupa untuk nonton video liputan khusus lainnya disini Dan juga jangan lupa untuk subscribe disini Dan kasih komentar terbaik kamu dibawah ini Thank you and see ya Thank you and see ya